Intro Inilah serangkaian kegiatan SMK SMTI Padang yang terangkum dalam Kaladeskop Proses Pendidikan di SMK SMTI Padang SMK SMTI Padang yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 2 Padang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di bawah pinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI Kementerian Perindustrian SMK SMTI Padang melaksanakan proses pendidikan fokasi menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dengan dua program keahlian yaitu program keahlian teknik kimia dengan kompetensi keahlian kimia industri dengan masa pendidikan 3 tahun dan program keahlian ketenaga listrikan dengan kompetensi keahlian teknik otomasi industri dengan masa pendidikan 4 tahun Berikut adalah kegiatan selama pendidikan di SMK SMTI Padang 1. Proses pendidikan diawali dengan kegiatan penerimaan siswa baru yang dimulai dari bulan Januari sampai Juni dengan dua jalur yaitu jalur non-tes melalui seleksi rapor dan jalur tes berbasis komputer 2. Sesudah pendaftaran ulang siswa baru dilanjutkan dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS dan kegiatan peraturan baris berbaris untuk pembinaan karakter siswa yang dipandu di Batalion Angkatan Darat Sumatera Barat 3. Sesudah pelaksanaan PLS dan PBB siswa langsung melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri pembelajaran praktik di laboratorium untuk mencapai kompetensi keterampilan sesuai kejuruan dan pembelajaran teori di kelas untuk mencapai kompetensi pengetahuan 4. Dalam pembelajaran praktik berbasis produk siswa melaksanakan kegiatan Teaching Factory dengan produk berbasis kelapa dan minyak aksiri berupa produk-produk yang sudah standar dengan produk industri diantaranya adalah produk VCO, sabun cair, sabun transparan, nata di coco, hand sanitizer 5. Untuk meningkatkan prestasi non-akademik dan pengembangan diri siswa setiap hari Sabtu dilaksanakan kegiatan pramuka bagi siswa kelas 10 dan kegiatan ekstra kurikuler di mana siswa memilih pengembangan diri sesuai bidang yang dipilih diantaranya adalah seni musik dan tari, olahraga basket, futsal, wiras swasta pengembangan Teaching Factory, penelitian bidang sains, bahasa Jepang, seni baca Al-Quran, seni kaligrafi, dan lain-lain 6. Untuk update kompetensi di industri dalam proses pembelajaran, sekolah melaksanakan kegiatan Silver Expert dengan mendatangkan tenaga industri yang kompeten sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar langsung di sekolah 7. Untuk pendekatan pengenalan budaya kerja dan proses produksi di industri siswa kelas 10 laksanakan kegiatan plan visit yaitu kunjungan satu hari ke industri dalam Sumatera Barat 8. Untuk motivasi siswa dalam persiapan prakerin siswa kelas 11 pada semester ganjil melaksanakan kegiatan studi banding kunjungan industri keluar Provinsi Sumatera Barat kegiatan dilaksanakan saat siswa kelas 12 ujian akhir sekolah dan ujian nasional 9. Untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris siswa kelas 11 pada semester ganjil dilaksanakan kegiatan kursus bahasa Inggris bekerjasama dengan lembaga bahasa asing LBA Liapadang dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi bahasa Inggris dan TOEIC sebagai bekal untuk kompetisi dalam rekrutmen serapan lulusan 10. Untuk meningkatkan kerjasama dalam tim dan meningkatkan soft skill yang sangat diperlukan dalam dunia kerja pada semester genet kelas 11 dilaksanakan kegiatan team building yang dilaksanakan di lokasi alam terbuka di luar kota 11. Selesai pencapaian kompetensi di kelas 10 dan 12 dilaksanakan sertifikasi uji kompetensi untuk pengakuan kompetensi secara nasional melalui lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau LSP P1 SMK SMTI Padang yang sudah dilisensi BNSP Kementerian Tenaga Kerja 12. Awal semester ganjil kelas 12 siswa diberikan pelatihan Health, Safety, dan Environment atau HSE sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai saat prakerin dan dalam memasuki dunia kerja pelaksanaan pelatihan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Internasional Fafro Belanda sehingga sertifikat pelatihan sejajar dengan sertifikat internasional 13. Semester ganjil kelas 12 siswa melaksanakan kegiatan prakerin di industri yang menyebar dalam kota dalam provinsi dan luar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, DKI, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah 14. Untuk peningkatan motivasi dalam mencapai prestasi siswa kelas 12 dibekali latihan Achievement Motivation Training atau AMT sehingga siswa mempunyai motivasi untuk bisa berprestasi dalam mencapai tujuan dan cita-cita terutama sesudah tamat SMTI 15. Selain itu untuk persiapan dalam memasuki persaingan dalam memasuki dunia kerja siswa kelas 12 juga dibekali pelatihan etika dan strategi memasuki dunia kerja dengan instruktur dari komunitas manajer HRD dari industri 16. Akhir semester genap kelas 12 dilaksanakan ujian akhir sekolah dan ujian nasional untuk mendapatkan kelulusan sekolah di SMTI Padang 17. Sesudah ujian akhir sekolah dilanjutkan dengan ujian sertifikasi internasional bidang kimia industri bekerja sama dengan lembaga internasional favoro Belanda sehingga lulusan mempunyai sertifikat kompetensi internasional 18. Sebelum pelaksanaan pelantikan lulusan atau wisuda dilaksanakan kegiatan rekrutmen penerimaan lulusan untuk bekerja di industri Ada beberapa industri setiap tahun melaksanakan rekrutmen di sekolah sebelum pengumuman kelulusan dan pemanggilan lulusan masuk kerja sebelum wisuda diantaranya PT Mayora Indah TBK, PT Pulau Samu Guntung, dan lain-lain 19. Akhir kegiatan proses pendidikan yang sangat ditunggu-tunggu lulusan adalah pelaksanaan kegiatan pelantikan lulusan atau wisuda di mana lulusan langsung dilantik oleh Kepala BPSDMI dan penyerahan ijazah oleh Kepala Sekolah Pada saat wisuda, Kepala Sekolah menyampaikan laporan rangkaian semua pelaksanaan kegiatan proses pendidikan capaian proses pendidikan lulusan dan prestasi yang dicapai sekolah capaian lulusan yang dilaporkan Kepala Sekolah adalah dalam bentuk seboyan, sekali dayung, lima pulau terlampaui yaitu, pulau pertama adalah jumlah siswa yang lulus dan nilai UN tertinggi Pulau kedua, jumlah lulusan mendapatkan sertifikasi kompetensi nasional dari LSP Pulau ketiga, jumlah lulusan mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional Pulau keempat, jumlah lulusan mendapatkan sertifikasi kompetensi bahasa Inggris Pulau kelima, lulusan terserah bekerja di industri melanjutkan ke perguruan tinggi, berwira swasta, dan yang masih proses waktu tunggu serta presentasi serapan Pulau kelima, selamat menikmati Pulau kelima, 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 pulau kelima